Intro Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia, KPAI, Siti Hikmawati angkat bicara soal putusan Dewan Etik yang menyatakan ia bersalah melanggar kode etik. Siti dinyatakan melanggar etik terkait pernyataannya soal bercampurnya pria dan wanita di kolam renang bisa membuat hamil. Siti menyatakan selama sidang etik tersebut, ia tak diberi kesempatan untuk membela diri. Selain itu, kata Siti, Dewan Etik juga mengabaikan permohonan maaf mengenai apa yang ia sampaikan soal kolam renang. Secara terstruktur, saya dikondisikan untuk tidak mendapat kesempatan menyampaikan pembelaan saya. Di samping pengakuan saya serta pengabayan atas permohonan maaf yang saya sampaikan, ujar Siti dalam konferensi persecara virtual pada Sabtu 25.4. Tak hanya itu, Siti juga tidak memahami ucapannya mengenai kolam renang masuk kategori kesalahan yang mana. Saya tidak memahami kesalahan yang saya lakukan masuk dalam kategori apa. Saya juga mendapati sejumlah fakta bahwa kesalahan ucap saya dijadikan komoditas oleh pihak tertentu, yang disambut oleh para pimpinan KPI, jelasnya. Ia pun menduga upaya memberhentikannya dari jabatan komisioner KPI terkait advokasinya dalam kampanye anti-tembakau. Kuat dugaan ini terkait dengan peran saya dalam advokasi dan kampanye anti-tembakau. Hal ini didasarkan pada adanya kaitan pola yang sama dalam memainkan buzzer, serta akaun-akaun yang digunakan dengan gaya bahasa yang sama, meski kemudian hari secara rapi akaun tersebut kemudian diganti, ucapnya. Sebelumnya, Dewan Etik KPI menyatakan Siti melanggar etik terkait pernyataannya soal bercampurnya pria dan wanita di kolam renang bisa membuat hamil. Dewan Etik kemudian memberikan dua rekomendasi kepada KPI. Pertama, Dewan Etik merekomendasikan KPI agar Siti diminta mengundurkan diri secara sukarela dari jabatannya. Kedua, merekomendasikan KPI agar mengusulkan kepada Presiden Jokowi untuk memberhentikan tidak dengan hormat Siti sebagai komisioner KPI. KPI telah meminta Siti untuk secara sukarela mundur. Namun hingga batas waktu yang ditentukan, Siti tidak juga menyerahkan surat mundur. Alhasil, KPI menyurati Presiden Jokowi melalui Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Igusti Ayu Bintang Darmawati agar Siti diberhentikan tidak dengan hormat. Kumparan.com jadi bagaimana menurut Anda? Anda? Kumparan.com jadi bagaimana menurut Anda?